Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap, digadang-gadang akan meramaikan pilkada di Tangerang Selatan. Sampai saat ini pilkada di Tangsel baru terdaftar bakat calon wali kota Tangerang Selatan, Petahana Benyamin Daffi dan juga Pilar Saga Isan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Tangerang Selatan akan mendorong Ketua Umum sekaligus anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap, untuk bertarung pada pilkada 2024 di wilayah Tangerang Selatan. Pihak PSI mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Ketua Umum Partai, Kaisang Pangarap, untuk bisa mendorongnya mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan dan bertarung melawan Petahana Benyamin Pilar. Mas Kaisang itu datang ke kantor DPD kita pun kita sudah sangat senang, apalagi beliau mau ikut andil untuk pemilihan wali kota, wah kita pastinya sangat senang sekali ya, dan kami pasti dukung penuh. Namun kembali lagi keputusan kepada Mas Ketua Umum dan DBP tentunya. Jadi nanti keputusan tetap ada di DBP. Hingga saat ini pasangan yang sudah melakukan pendaftaran di pemilihan kepala daerah atau pilkada kota Tangerang Selatan adalah bakal calon dari Petahana, yakni Benyamin Dafni dan Pilar Saga Isan. Dari kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan.